Selamat pagi murid-murid senior yang Bapak kasihi, di pagi hari ini kita akan bersama-sama melakukan devosi kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam rangkaian satu minggu pasca ini. Ada pun judul devosi yang Bapak ambil adalah Seras Free, Bebaskan Kami. Dibebaskan dari apakah kita, siapa yang mampu membebaskan kita, itulah nantinya yang akan kita pelajari sama-sama melalui firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari ini. Namun sebelumnya Bapak ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, karena saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang berhadapan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah boleh menjaga kami, melindungi kami dari sepanjang kami tidur di malam hari, hingga kami tidak boleh kembali bangun di pagi hari ini Tuhan, untuk bisa memulai kembali aktivitas kami di hari ini. Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya roh kudus-Mu yang boleh memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, berikan pengertian kepada kami, agar kami bisa boleh mengerti firman-Mu, agar kami bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap device dan jaringan yang kami gunakan, agar semuanya itu tidak boleh berjalan dengan baik, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami semua tidak boleh mendengarnya dengan jelas. Ini doa syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Lalu, kita juga akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita, yang terambil dari Roma 5, ayat 10. Panando akan ulangi, yang pertama kita akan membaca firman Tuhan, yang terambil dari kolose 1, ayat 13 sampai ke-14. Kemudian nantinya kita akan melanjutkan firman Tuhan dari Roma 5, ayatnya yang ke-10. Baik kita akan mulai, kolose 1, ayatnya yang ke-13 hingga ke-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Selanjutnya, Roma 5, ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, jadi demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di pagi hari ini. Berbicara mengenai set us free, bebaskan kami, bebaskan kita. Itu juga berbicara mengenai kasih Kristus yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mengingat Kristus yang disalibkan di Kalvari sebagai puncak dan akhir dari hukuman salib. Terbesit juga pemandangan tiga salib berderetan yang menancap di Bukit Kulgota. Ya, Kristus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Murid-murid, kita tahu bahwa Kristus menjadi pusat dari antara kedua salib penjahat yang disalibkan bersamanya. Seakan, Kristuslah yang terburuk dari ketiganya. Bahkan ia menjadi pusat dari perhatian setiap masyarakat Romawi pada peristiwa penyalipan itu. Ia yang benar, ia yang mulia, di mata dunia, ia dinilai bersalah. Bahkan Kristus dihina dan juga dipermalukan. Dunia menolak kedatangannya. Tulisan yang ada di atas kepalanya, inilah Raja Orang Yahudi. Menunjukkan kejahatannya, ia mengaku-ngaku sebagai Raja Orang Yahudi. Sang Mesias Ada pun kita tahu juga di 1 Korintus 2 ayat 8. Dituliskan di situ, Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalipkan Tuhan yang mulia. Bentunya penolakan tersebut akan berbeda dengan orang percaya yang mengimani dan hanya mereka yang dapat benar-benar melihat bahwa ia memang sesungguhnya adalah Sang Raja tersebut, Sang Mesias. Jika kita membuka Alkitab kita di kitab Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 hingga ke-43. Di sana kita akan menemukan dialog antara Kristus dan kedua penjahat yang disalibkan bersamanya. Percakapan di tengah kondisi yang penuh kesengsaraan ini memperlihatkan pandangan dan respon yang berbeda dari masing-masing penjahat saat mereka disandingkan pada posisi yang sama dan posisi terdekat saat berjumpa dengan Yesus. Pada ayatnya yang ke-39, kita bisa melihat di situ. Di situ dituliskan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dari sini kita bisa melihat, penjahat pertama ini mewakili pandangan dunia yang ingin diselamatkan tanpa mengakui adanya penghakiman. Suatu pandangan yang menilai dan menganggap penembusan bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan proses yang instan. Mereka yang memiliki pandangan ini tidak menanggapi dosa sebagai hal yang serius dan juga belum bisa melihat penghukuman dari adanya dosa tersebut. Ini sama halnya dengan seseorang yang meminta permohonan maaf kepada seseorang yang lain. Namun dirinya sendiri tidak dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Sehingga permintaan maaf yang dilontarkan pun tidak dimaknai. Kristus sendiri tidak terpengaruh oleh pandangan tersebut. Justru, secara jelas Kristus memohon pengampunan atas mereka. Di Lukas 23 ayatnya yang ke-34 kita bisa lihat di situ. Firman Tuhan mengatakan Yesus berkata Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ungkapan yang sudah mewakili respon dari Yesus atas dunia. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa misi Kristus bukan untuk menunjukkan muzizat sebagai pembuktian ia memiliki kuasa sebagai alam. Tetapi justru misi Kristus adalah untuk menebus dunia ini melalui kematiannya di atas kayu salib. Di sisi yang lain kita bisa melihat juga penjahat yang kedua memiliki pandangan dan respon yang berbeda dalam dialognya. Pada ayat yang ke-40 sampai ke-42 di situ dituliskan tetapi yang seorang menegur dia katanya Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat yang kedua ini menyadari bahwa penghukuman yang dia tangguh setimpal dengan perbuatannya dalam hidupnya yang sesuai dengan kehendaknya ia memilih mengikuti kedagingannya untuk berbuat dosa. Berada pada kesadaran tersebut penjahat yang kedua ini bersedia untuk menderita dan menanggung penghukuman penyalipan atas dosanya dan dengan imannya ia meminta Kristus untuk dapat mengingatnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa melalui imannya penjahat kedua tersebut telah menetakkan beban dosa hidupnya kepada Kristus yang menanggung dosa seluruh dunia. Hal ini pun ditutup dengan jawaban afirmatif dari Kristus dan dia akan bersama dengan Kristus di Firdaus. Pengorbanan Kristus di kayu salib membuat setiap orang yang percaya kepadanya dapat diampuni dan oleh Kristus orang percaya dapat dibenarkan di hadapan Allah. Efesus 1 ayat 7 mengatakan bahwa sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penubusan ia itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya. saat Kristus mati di kayu salib ia berkata sudah selesai. Tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah ketika Kristus mengatakan sudah selesai. Hutang dosa yang tidak terbayarkan oleh manusia telah lunas dan jalan kembali kepada Allah Bapak telah terbuka. Kristus adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan kita dengan Bapak. Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Adapun firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 12 mengatakan demikian dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dari sini kita bisa melihat bahwa dia yaitu Kristus telah melepaskan kita telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan yang mana kita sudah terbebas dari kekuasaan dosa juga. Kekuasaan iblis yang adalah penghulu kegelapan. Kita dipindahkan ke dalam kerajaannya dimana pemerintahan Injil terang dan suci ada di dalamnya. Melalui Kristus juga kita telah dilayakan untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Allah telah memberikan kasih karunia dan kemuliaan sebagai warisan kepada anak-anaknya. Adapun Yohanes 1 ayat 14 berbunyi tentang Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Berada dalam Yesus menjadikan kita memiliki status sebagai anak Allah. Bapak ulangi ketika kita berada di dalam Yesus itu berarti status kita juga sudah dirubahkan. Kita menjadi miliknya kita menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi menjadi bagian dari anak Allah seperti Yesus sang anak sulung yang bersama dengannya. Dimana itu berarti kita berhak kita juga berhak mendapat warisan dan pemenuhan janji Allah. Janji mengenai kerajaan surga yang nantinya akan datang. Adapun Roma 8 ayat 17 juga menekankan bahwa dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. dosa tidak memperbudak kita lagi jika kita berada di dalam Kristus. Mungkin sebelumnya kita sulit sekali mengatakan tidak kepada dosa. Tapi karya penembusan Kristus di atas kayu salib telah membebaskan kita. kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita sudah dimampukan untuk berkata tidak kepada dosa yang sebelumnya sangat sulit untuk dilakukan. Di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa dan sudah hidup bagi kebenaran. Kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Mati bagi dosa berarti kita tidak lagi mematuhinya. Melakukannya mengindahkannya melaksanakan kehendaknya. Sebagaimana orang mati pasti tidak akan lagi melakukan tugas-tugas tuannya seperti dulu. Ada pun hidup bagi kebenaran itu berarti kita hidup sebagai manusia baru. Dengan kebaruan hati kita dimana hati yang memancarkan kehidupan seseorang. Hati kita itu melambangkan memancarkan kehidupan pribadi kita. Ada pun Roma 6 ayatnya yang ke-16 mengatakan bahwa Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dari sini kita bisa melihat bahwa kebebasan dari melayani dosa memungkinkan kita untuk bisa melakukan suatu pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan berarti menyerahkan diri untuk melayani Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai hambanya. Menjadi hamba berarti yang kita lakukan bukanlah kehendak kita lagi melainkan mengikuti kehendak Tuhan kita. Seorang hamba yang setia akan taat dengan segenap hati pada aturan kasih karunianya. Menyerahkan hidupnya untuk dapat dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Menjadi hamba Kristus juga berarti menandakan adanya penyerahan diri yang sungguh-sungguh mau untuk diubahkan menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Menjadi hamba Kristus itu berarti menandakan adanya penyerahan diri yang sungguh-sungguh mau untuk diubahkan menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus tentu bukanlah hal yang mudah dan bukan suatu proses yang instan. Melainkan menjadi serupa dengan Kristus akan menjadi proses yang berlangsung seumur hidup kita. dimana di dalamnya kita bergumul melawan dosa kita. Usaha untuk terus meneladani Kristus dalam kasihnya sehingga nantinya kita dapat dimampukan untuk menjadi wakil Kristus di dunia yang mampu memancarkan kasihnya di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap perbuatan kita kepada sesama kita. jadi demikian firman Tuhan yang boleh disampaikan di pagi hari ini. Sehingga ketika kita berbicara mengenai sedas fui, bebaskan kami. Itu berarti kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari dosa. kita sudah dimampukan oleh Kristus untuk bisa berkata tidak kepada dosa. Berbicara mengenai sedas free, itu juga berbicara mengenai identitas kita yang baru. Dimana ketika kita percaya kepadanya, ketika kita ingin menyerahkan hidup kita kepadanya, maka kita akan diadopsi, identitas kita akan dirubahkan menjadi anak-anak Allah. Dan nantinya kita akan mendapatkan warisan kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berefleksi sejenak, kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Jangan biarkan pengorbanan Kristus berlalu begitu saja. Jangan biarkan pengorbanan Kristus menjadi sia-sia di dalam kehidupan. Tapi mari kita belajar untuk bisa tetap hidup di dalam Kristus. Untuk bisa menjadi wakil Kristus, memancarkan kasihnya yang begitu besar di dalam setiap perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur untuk dipagi hari ini. Kami boleh kembali diingatkan oleh firmanmu. Kami sudah belajar mengenai serasri. Bebaskan kami. Tuhan terima kasih karena engkau sudah membebaskan kami dari kuasa dosa. Dimana kami bukan lagi menjadi milik dosa. Kami bukan lagi hamba dosa. Melainkan kami sudah menjadi hambamu. Kami sudah menjadi anak-anakmu. ajar kami Tuhan untuk kedepannya agar kami bisa benar-benar memaknai akan penebusanmu yang sudah engkau berikan bagi kami. Ajar kami untuk kedepannya agar di dalam setiap kehidupan kami, kami juga bisa memancarkan kasihmu yang begitu besar melalui setiap perbuatan yang kami lakukan terhadap sesama kami. Ini doa syukur kami Tuhan di dalam nama anakmu kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini dulu devosi yang boleh kita lakukan sampai jumpa di devosi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.